Intro Saudara Jelang Natal dan Tahun Baru, Polda Jambi gelar apel pasukan Operasi Lilin 2019 di lapangan Mapolresa Jambi, Kamis lalu. Operasi Lilin tahun 2019 ini, Polda Jambi melibatkan 1.141 personil polisi, termasuk Polres Jajaran. Nantinya personil ini akan ditempatkan di beberapa pos pelayanan dan pos pengemanan yang tersebar di Provinsi Jambi. Pengemanan Natal dan Tahun Baru kali ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Sementara itu dijelaskan Polda Jambi, untuk wilayah yang rawan banjir, dirinya telah mengintruksikan jajarannya untuk mengantisipasi untuk terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Personil telah disiagakan di setiap jajaran. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas PUPR maupun instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Basarnas. Berdasarkan dari data hasil intelijen, pos-pos kita tidak jauh berbeda dengan yang lalu. Jadi ada di tempat-tempat, misalnya di BTC, kemudian di Palmerah, di Bandara, dan beberapa tempat termasuk di wilayah masing-masing. Sudah kita perintahkan, kemarin sudah dilaksanakan apel operasi Amanusa II, yaitu adalah antisipasi daripada dampak bencana, baik banjir dan longsor, sudah kita siapkan persendirian juga.